Intro Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group mulai dari Lampos.co, Lampung Post.id dan juga Radio Sai 100FM Oke Bang Is, disini sudah ada 5 trending topik untuk Lampos.co diantaranya masa geruduk kantor DPRD Tulang Bawang tolak kenaikan BBM kemudian timbunan sampah Lampung selama 2022 capai 1,6 juta ton bertanya ketiga aktivitas nelayan di Lampung Selatan lumpuh dampak kenaikan harga BBM selanjutnya harga beras di pasar tradisional Bandar Lampung kembali naik dan yang terakhir janji tak mengulangi pelajar terlibat tawuran cium kaki ibunya ini kemarin menjadi trending Pak, jadi ada beberapa pelajar lumayan banyak sekitar 90-an orang terlibat dalam tawuran padahal satu sisi mereka seharusnya ikut dalam ujian sekolah waduh bagaimana tanggapannya Pak? Saya kira ketika masa anak-anak ya di usia 15-18 tahun memang kenakalan remaja itu kan tidak bisa kita anggap remeh karena itu juga pengaruh pertama dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah dan juga kurangnya pengawasan dari pihak sekolah maupun keluarga nah kenapa ini terjadi mungkin dia ikut-ikutan ya kan mungkin dia merasa ya namanya anak-anak lah kalau dalam istilah film di layar lebar itu Dilan ya kan Dilan saya menonton bagaimana seorang Dilan yang harus dia merasa gagal dengan teman-temannya pada akhirnya dia jadi sebuah geng motor gitu kan di Bandung itu seperti inilah tentu kita berharap kepada anak-anak kita ya kan adik-adik kita yang hari ini yang suka-suka tawuran itu lebih banyak mudorannya daripada manfaatnya pertama Mbak Ma terganggu dia belajar yang kedua rasanya tidak enak kalau kita berurusan dengan polisi ya kan nah karena anak-anak ini sebagian dari mereka itu di bawah usia 17 tahun tentu kalau memang tidak terlalu apa ya perbuatannya tidak mengancam jiwa orang lain kan bisa dimaafkan seperti hari ini koran semua menerbitkan tentang bagaimana anak-anak harus minta maaf kepada ibunya ini kan luar biasa ini polisi mengajak masyarakat apa namanya anak-anak didik yang hari ini ditahan di kantor polisi harus minta maaf kepada ibunya karena ibunya tidak tahu anaknya sekolah padahal anaknya kan kemana-mana gitu tentunya ini menjadi salah satu bentuk untuk menjaga moral anak bangsa supaya menjadi lebih baik lagi yaitu dengan mengingat sang ibu kali ini kita akan beralih untuk lampungpost.id lima trending topik diantaranya Lampung mampu atasi inflasi kemudian vendor harus tingkatkan keamanan ATM untuk berita selanjutnya masih dari lampungpost.id diantaranya Polriinta serius tanggulangi serangan hacker selanjutnya instruksi skenario penembakan di provos Mabes Polri dan yang terakhir penyaluran BSU tahap 1 untuk 4,1 juta pekerja nah ini ada menanggapi tentang keamanan ATM vendor dinyatakan harus lebih meningkatkan nilai ini lampungpost hari ini bagaimana perwajahan kita terutama soal inflasi tidak sudah kita jelaskan tadi pengaruhnya dan kita bisa menekan laju inflasi ini apabila Lampung, Provinsi Lampung baik itu tingkat provinsi, kabupaten, kota bisa menekan laju inflasi itu Presiden Jokowi sudah memberikan hadiah 10 miliar gitu kalau dia bisa menekan nah tentu Lampungpost hari ini kita sangat concern terhadap dalam waktu 2 minggu terjadi pembobolan ATM ya kan dan ini saya kira pembobolan ATM ini bukan hal yang kita anggap biasa tapi sangat luar biasa karena begitu kuatnya bagaimana ATM itu didongkel juga bagaimana tidak ada rasa takutnya mereka ini perlu pihak polisi lebih meningkatkan apa nanya represif lah ya kan untuk bisa supaya ATM ini bisa kita tidak dibobol nah satu yang harus kita anggap penting ya karena ATM ini kan dikelola oleh pendor ya kan pendor juga harus bertanggung jawab terhadap keamanan dari sisi bagaimana jangan sampai dibobol ya kan kadang-kadang pendor ini kan hanya sebatas sebatas kewajiban gitu loh sudah selesai kan sudah ditinggal nah tapi bagaimana pendor juga harus melihat ya kan ada beberapa 10 ATM yang dia kelola 10 ATM itu sudah dilihat baik itu dari si Gimpama di dalam apa ruang ATM itu kesejukannya termasuk juga CCTV-nya ya kan termasuk juga apa namanya ada harus yang apa orang yang menjaga ATM itu nah ini tentu kita apa ya mengingatkan kepada pendor itu karena ini kan bisa merugikan tidak hanya merugikan bank itu sendiri juga merugikan nasabahnya ya kan lebih lagi badai ekonomi seperti ini ya bang nyolok aja bisa di center pinnya bisa direkam gitu kan kita hari ini tidak ada yang tidak bisa pasti bisa dilakukan oleh penjahat makanya perlu kita mengingatkan supaya pendor melipat gandahkan keamanan ATM ini gitu dan polisi juga hari ini tentu bisa mengingatkan kepada semua perbankan ini untuk selalu meningkatkan kerjasamanya sehingga tidak merugikan masyarakat wah luar biasa tentunya ya kita perlu upaya lebih untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat kita beralih kali ini untuk trending topik yang ada di radio saya 100 FM diantaranya buktikan masih eksis unggul rilis album baru selanjutnya film ngeri-ngeri sedap jadi wakil Indonesia di piala Oscar 2023 berita yang ketiga serial teletabis akan tayang di Netflix selanjutnya bakal tayang 2024 Marvel perkenalkan member baru The Thunderbolts dan yang terakhir penggemar penasaran nantikan album baru dari Strike It oke ini salah satu film ngeri-ngeri sedap akan wakil Indonesia bang di piala Oscar tahun depan saya kemarin baru apa ya baru membaca sinopsisnya dengan trailer trailer ya memang ini sesuatu yang sangat apa ya karya anak bangsa yang harus kita akui bagaimana membuat karya-karya film seni yang perlu dunia ini kan soal drama ya kan bagaimana mbak ma ngeri-ngeri sedap ini anaknya sudah lupa dengan orang tuanya gitu kan karena susah sekali untuk pulang ya kan dibuatlah isu bahwa anak orang tuanya mau cerai kira-kira seperti itu filmnya sehingga mereka datang nah cerita-cerita seperti ini tidak hanya cerita yang banyak cerita-cerita yang menginspirasi kita untuk lebih baik untuk melestarikan budaya mbak ma contoh film-film malin kundang dia kan film-film sejarah yang lalu nah ini karena ngeri-ngeri sedap ini lebih kepada perilaku warga kita yang milenial yang asik sendiri tapi dia tidak mempedulikan lagi orang tuanya ini perlu banyak hari ini anak-anak muda kita ya kan yang sekarang berusia 20 ke atas di bawah 40 dia asik sendiri orang tuanya sudah rentah ya kan sudah ini sudah gak sudah gak peduli dia kan nah ketika orang tuanya mau bercerai baru dia mau pulang wah aduh ini benar-benar ngeri-ngeri sedap ya sobat saya dan juga pemirsa Metro TV Lampung tapi memang tentunya kita dukung sekali untuk sinias Indonesia berkarya hingga ternyata bisa mendapatkan penghargaan apalagi sekelas Piala Oscar oke terima kasih Bang Is baik pemirsa Metro TV Lampung demikian untuk training topik yang ada di multi-platform Lampung Post Group baca informasi selengkapnya dengan membaca harian umum Lampung Post kemudian juga kunjungi website dari Lampos.gas serta LampungPost.id dan juga dengarkan Radio Sai 100 FM saya Herdian Akrafia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya